Banyak legenda yang menyebutkan kalau di bawah tanah terdapat kehidupan atau merupakan pintu dari kehidupan di alam lain. Tak bisa dipastikan mengenai kebenaran legenda tersebut. Namun di berbagai belahan bumi ini terdapat tempat di bawah tanah yang mengandung misteri yang tak sedikit menarik perhatian orang. Sebagian di antaranya pun sangat indah dan menakjubkan untuk dikunjungi. Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 Misteri Bawah Tanah. Santa Clemente Basilica adalah gereja kuno peninggalan abad ke-12 di Roma, Italia. Gereja yang dibuat persis di sebelah gereja lama ini dulu digunakan untuk penyembah Dewa Matahari, yakni Mitra. Namun gereja itu adalah Santa Maria della Concesione. Santa Maria della Concesione di Roma, Italia adalah salah satu tempat terindah namun penuh misteri di bawah tanah. Jika Anda menyambangi gereja tersebut, Anda bisa masuk ke ruangan bawah tanah. Sekitar 10 menit berjalan kaki, Anda akan berhadapan dengan 4.000 tulang belulang manusia yang dialih fungsikan menjadi banyak hal. Mulai dari tempat lilin sampai tempat gantungan jas. 4.000 tulang belulang para biarawan kapocin ini disusun sedemikian artistik. Beberapa tulang bahkan masih dilengkapi dengan jubah biarawan. Dan beberapa lainnya disusun ulang menjadi simbol atau ornamen ruangan. Sebuah tulisan pelakat pun terdapat di dalam ruangan tersebut. Dan bertuliskan, apa yang kamu alami saat ini adalah yang pernah kami alami. Apa yang kami alami sekarang adalah apa yang akan kamu alami. Hal tersebut adalah peringatan mengenai akan datangnya kematian di dalam perjalanan hidup manusia. Filipina punya Puerto Princesa yang menjadi kajaiban dunia. Ini adalah sebuah goa di Palawan dengan sungai meliup sepanjang 8,2 km dan terpecah lewat air terjun. Atraksi sesungguhnya bukan terdapat di kota, namun sekitar 50 km dari kota Puerto Princesa. Nama kawasannya adalah Sabang, tempat adanya sungai bawah tanah yang konon terpanjang di dunia. Puerto Princesa Underground River mengalir di dalam goa yang panjangnya sekitar 8,2 km. Sungai ini langsung bermuara di Laut Cina Selatan. Di dalam goa tersebut, Anda bisa melihat stalagmite dan stalactite yang memukau. Sungai ini menyokong kehidupan di hutan Palawan Moist, yang diklaim memiliki ekosistem pohon dan bunga paling beragam di Asia. Sungai ini mengalir dari pegunungan menuju laut melewati 8 tipe hutan. Meski panjangnya mencapai 8,2 km, tapi hanya 2 km yang bisa diakses umum. Di tengah hutan lebat di semenanjung Yucatan, Meksiko, di luar dugaan tersebar ribuan kolam kristal yang misterius. Para ilmuwan asal Amerika Serikat telah menemukan kolam kristal tersebut yang sekaligus membuka cadar sesungguhnya dunia air bawah tanah. Hutan yang lebat ini menyembunyikan banyak kolam kristal, di mana kedalamannya bisa mencapai 160 meter lebih. Bangsa maya kuno menganggap bahwa di sana merupakan pintu masuk menuju ke alam bawah tanah. Masyarakat setempat pun terus melegendakan bahwa di dunia air bawah tanah yang misterius tersebut terdapat setumpukan tulang belulang dan emas yang membentuk seperti gunung. Peneliti Amerika dan penjelajah pun pernah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah lubang. Dari penyelidikan itu diketahui bahwa sesungguhnya kolam kristal ini adalah lubang batuan yang terbentuk dari gamping atau batu kapur yang terkikis air hujan permanen. Dan oleh karena air hujan disaring oleh batu kapur, maka air kelihatan sangat jernih dan bening sehingga tampak terbuat dari kristal. Para penyelam petualang merasa seolah-olah melayang di angkasa ketika berenang di dalam air bawah tanah. Kolam-kolam kristal ini ada yang kedalamannya mencapai 1 meter lebih, sedangkan yang dalam tak berdasar. Mereka pernah menyelami sebuah lubang bawah tanah hingga kedalaman 160 meter, anehnya tetap tidak bisa sampai ke dasar. Wajar saja jika Bangsa Maya pernah menjadikan kolam-kolam kristal tersebut sebagai kolam suci, dan mereka pernah memasukkan barang-barang perhiasan ke dalamnya untuk bersembahyang kepada leluhur. Menurut keyakinan spiritual Bangsa Maya, lubang-lubang ini juga merupakan tempat tinggal Dewa Hujan. Berikutnya adalah ruang bawah tanah terletak di Skotlandia. Jembatan Edinburgh South Bridge adalah bangunan yang monumental di negara ini. Pasalnya jembatan yang kini berfungsi sebagai jalan utama menghubungkan area dan gedung-gedung vital di bagian selatan Edinburgh. Tapi siapa sangka, di bawah konstruksi jembatan ini terdapat ruang-ruang bawah tanah yang misterius. Dulunya pada abad 18, ruang bawah tanah South Bridge digunakan sebagai gudang bawah tanah, ruang kerja, bahkan tempat tinggal. Namun sirkulasi udara yang buruk dan lembab membuatnya menjadi tak nyaman untuk ditinggali, bahkan membahayakan kesehatan penghuninya. Beberapa orang dikabarkan meninggal secara misterius di tempat ini. Lama-kelamaan tempat ini pun ditinggalkan penduduk, terabaikan dan terlupakan. Pada tahun 1985, dilakukan penggalian di tempat ini. Alangkah kagetnya orang-orang ketika menemukan lorong bawah tanah jembatan yang berbentuk seperti labirin, lengkap dengan suasana kunonya. Menurut beberapa kesaksian orang yang pernah turun ke tempat itu, mereka mengaku diserang oleh sesuatu yang tak tampak. Bahkan beberapa dari mereka keluar dari lorong dalam keadaan memar, luka-luka, dan terdapat bekas cakaran. Ada pula yang keluar dalam keadaan pingsan, mual, bahkan muntah. Siapa pelaku kekerasan tersebut tidak ada yang pernah tahu. Maka tak heran jika tempat ini dijuluki, possibly one of the most haunted place in Britain. Teletak tepat di luar pusat kota Waitomo, Selandia Baru, Goa bercahaya Waitomo merupakan goa dengan fenomena alami yang indah. Goa ini pertama kali dieksplorasi pada tahun 1887 oleh pemimpin daerah tersebut, Tane Tino Rauh, yang didampingi surveyor Inggris, Fred Mace. Sebelumnya, masyarakat lokal mengetahui keberadaan goa bawah tanah tersebut, namun tidak pernah ada yang mengeksplorasinya. Tane dan Fred membangun rakit dari batang kayu dan membawa lilin menyusuri sungai, hingga membawa mereka masuk jauh ke dalam goa. Saat itu, mereka menemukan cahaya goa yang mengagumkan. Setelah diselidiki, cahaya tersebut berasal dari cacing Arachno Campa Luminosa, yang menghasilkan cahaya berwarna biru kehijauan yang hidup di dinding goa. Keunikan inilah yang kemudian membuat goa Waitomo dibuka untuk umum pada tahun 1889. Secara diam-diam, pemerintah Inggris membangun kota rahasia di bawah tanah yang terletak di tempat paling tersembunyi di pedesaan Wiltshire. Kota darurat ini dapat menampung sekitar 4.000 orang, termasuk Perdana Menteri, anggota kabinet, para staf pendukung, namun tidak termasuk anggota keluarga masing-masing. Dulunya, tempat ini sangat rahasia dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Hal ini sangat dimaklumi, mengingat tempat ini alternatif terakhir pelindungan jika terjadi sesuatu, karenanya kerahasiaannya amat dijaga. Tetapi kini tempat ini tidak rahasia lagi dan bisa diakses umum. Sekalipun tentu saja untuk datang ke sana harus memiliki izin tertentu. Kompleks kota di bawah tanah itu digambarkan sangat luas dan lengkap untuk sebuah tempat darurat. Kota rahasia itu diberi nama Burlington City. Rencananya, kota ini akan menjadi pusat pemerintahan darurat selama perang. Burlington City dibuat pada masa pemerintahan Perdana Menteri Inggris, Harold McMillan, sekitar tahun 50-an. Benteng pertahanan ini telah dilengkapi dengan perlengkapan yang cukup hingga penghundinya bisa bertahan hingga 3 bulan di dalam tanah. Di sana disediakan juga rumah sakit, kantin, instalasi air bawah tanah. Yang luar biasa, puluhan tahun kota rahasia ini tersembunyi rapat dan baru setelah perang dingin berakhir pada 1991, keberadaannya terungkap publik. Selanjutnya, kepolisian Amerika Serikat menemukan terowongan bawah tanah yang panjangnya ratusan meter di Meksiko pada Juli 2012. Terowongan ini biasanya digunakan untuk menyelundupkan narkoba oleh para kartel obat bius. Terowongan bawah tanah rahasia tersebut memiliki panjang hingga 220 meter, menghubungkan Arizona, Amerika Serikat, dengan kota Rio, Colorado di Meksiko. Di Amerika, ujung terowongan ini tersembunyi di sebuah gedung di kota kecil San Luis, sedangkan di Meksiko tersembunyi di bawah sebuah pabrik es. Terowongan yang tersembunyi 17 meter di bawah tanah ini memiliki ketinggian 1,8 meter. Terowongan ini pun terbilang cukup canggih dan dipersiapkan dengan baik. Terbukti dengan sistem ventilasi dan penerangan yang memadai dan dinding terowongan yang kokoh. Badan Pemberantasan Narkoba Amerika atau DEA menemukan terowongan rahasia itu dan berhasil mengamankan 17 kilogram sabu-sabu. Sebelumnya, polisi Meksiko juga menemukan sebuah terowongan yang sedang dalam tahap pembukaan. Terowongan tersebut rencananya akan dibuat menuju San Diego, California. Pasca diperketatnya keamanan perbatasan selatan Amerika Serikat sepanjang 3.200 kilometer, kartel narkoba Meksiko terpaksa membuat terowongan bawah tanah. Telah lebih dari 150 terowongan dari Meksiko ke Amerika yang ditemukan sejak tahun 1990. Pemirsa, itulah tujuh misteri bawah tanah versi on the spot.